Ketua Pogja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Aceh, Melanie Sobarni meminta Bunda PAUD di setiap jenjang harus mampu menjadi lokomotif mendorong peran serta segenap elemen masyarakat untuk memajukan pendidikan anak usia dini di daerah masing-masing. Selain itu, dalam kunjungannya di Aceh Barat, Melanie Sobarni meminta Bunda PAUD di setiap jenjang juga harus mampu menjadi lokomotif mendorong peran serta segenap elemen masyarakat untuk memajukan pendidikan anak usia dini di daerah masing-masing. Ia mengatakan Bunda PAUD adalah profesi atau jabatan sukarela yang harus dilendasi rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anak yang tulus. Maka itu, melalui kecintaan itulah, pemerintah menggantungkan kemajuan PAUD khususnya di Kabupaten Aceh Barat kepada Bunda PAUD di setiap jenjang pemerintahan. Ia juga mengingatkan dalam bekerja harus adanya kolaborasi dengan semua pihak agar hasil yang dimaksud dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Bunda PAUD, Kabupaten Aceh Barat, Radia, menerangkan pendidikan di awal masa pertumbuhan anak sangat penting karena pada usia dini yakni 0 hingga 6 tahun, otak anak akan berkembang pesat di mana mereka menerima dan menyerap dengan mudah segala sesuatu baik yang dilihat maupun didengar. Oleh karena itu, ia berharap Bunda PAUD di kecamatan dan gampung agar dapat memastikan anak-anak di daerah masing-masing mendapatkan layanan PAUD yang berkualitas.